Intro Bob 1928 Lupakan, sebaiknya aku mengatakan yang sebenarnya padamu Tapi semua resep itu tersimpan di otak Iwan dan tidak ada orang lain yang tahu apapun tentangnya Jangan buang waktumu, Ratna berkata dengan dingin Kamu tidak tahu apa-apa? Itu tidak mungkin, aku tidak percaya padamu Godorn menggelengkan kapalanya, dia tahu seberapa dekat Ratna dan Iwan Jadi meskipun Ratna tidak mengetahui semua resepnya, dia seharusnya mengetahui setidaknya setengahnya Percayalah apa yang kamu mau, lagi pula aku tidak akan pernah memberitahumu Apapun meskipun aku tahu resep itu, Ratna mencibir Kenapa kamu melakukan ini pada dirimu sendiri, Ratna? Jika kamu menolak untuk bekerjasama, kamu tidak bisa menyalahkanku atas apa yang akan kulakukan Ekspresinya menjadi gelap saat dia mendekati Ratna Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat Dia pun memucap dan mundur sampai punggungnya menempel ke dinding Jangan buang-buang waktuku, kamu tidak pernah membiarkan aku menyentuhmu ketika kita dulu berkencan Ini adalah kesempatan sempurna bagiku untuk melakukan apa yang aku inginkan Begitu kamu menjadi milikku, aku yakin kamu akan memberitahuku semua yang kamu miliki Dan semua yang kamu tahu juga Gordon mencibir dengan kejam Bermimpilah, aku lebih baik mati daripada membiarkanmu menyentuhku Ratna meraung, hatinya tenggelam dalam keputus asaan Sudah lama sejak dia ditangkap oleh Gordon Dan dia mengira Iwan akan mengikuti jejak pencari jiwa ke arahnya Tetapi dia tidak bisa ditemukan Dia tahu bahwa Iwan kemungkinan besar telah menyelamatkan Tari dan tidak bisa menyelamatkannya Karena itu hatinya hancur Dia pun berniat bunuh diri agar tidak dilecehkan oleh Gordon Atau dia akan hidup dalam penderitaan selama sisa hidupnya Mencoba bunuh diri, aku tidak akan membiarkanmu Kemari saja Gordon khawatir Ratna benar-benar akan bunuh diri Dan segera melesap ke arahnya sebelum dia sempat bereaksi Kamu tidak punya rasa malu Melihat bagaimana dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk bunuh diri Ratna terengalna dan mendapati dirinya diliputi oleh keputus asaan Namun keadaan berbalik pada saat berikutnya Bum, pintu kamar tidur ditendang hingga terbuka dan roboh ke tanah Disusul dengan munculnya sosok yang menjulang tinggi Apa? Gordon bun terkejut berbalik dan langsung ketakutan melihat pemandangan itu Darius Seketika Gordon tercengal Tuan Hugis, Ratna terkejut dan dia melihat Darius berdiri di depan mereka Bab 1929 Bajingan, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Darius sangat marah ketika dia melihat Gordon hendak menangkap Ratna dan langsung melepaskan energinya ke arah Godun Bum, Godun tidak diberi kesempatan untuk bereaksi dan dikirim terbang sebelum memuntahkan darah dari mulutnya ketika dia mendarat di tanah Karena Darius hanya bermaksud menghentikannya menyerang Ratna, dia tidak menyerang dengan kekuatan penuh atau Godun akan menderita lebih dari sedikit cedera Darius menabaikan Gordon dan melangkah ke arah Ratna dengan cemas Nona Loksmana, apa Anda baik-baik saja? Apakah dia melukai Anda? Saya baik-baik saja, tetapi mengapa Anda ada di sini Tuan Hugis? Ratna bertanya dengan Dino Baiklah, Tuan Gusnadi meminta bantuanku untuk menyelamatkanmu Jelas Darius Meskipun ini adalah properti milik pribadi Gordon, Darius tahu banyak tentang Gordon sebagai saudara iparnya Begitu dia menerima telpon dari Iwan, dia segera mengirim anak buahnya untuk mencari lokasi Gordon Dan mengetahui tak lama setelah itu, Gordon membawa Ratna ke rumahnya Makanya Darius segera berdegas mengendarai mobil Jadi begitu, kesadaran muncul di benaknya dan dia berseri-seri lega Dia berharap Iwan datang menyelamatkannya meskipun dia gagal tiba tepat waktu Iwan telah berhasil mendapatkan bantuan Darius untuk menyelamatkannya dari Gordon Dan dia tidak bisa menggambarkan kegembiraannya Memalah Loksmana, Gordon telah meninggung perasaan Anda Jangan khawatir saya akan meminta dia meminta maaf kepada Anda Darius berkata sebelum berbalik menatap tajam ke arah Gordon Kemalilah bajingan kecil dan patahkan lenganmu sebagai permintaan maaf kepada nona Loksmana Apa? Gordon terengah-ngah Dia tidak tahu mengapa Darius muncul kiba-kiba Tetapi dia mengklaib bawa Ratna Dan ada kemungkinan besar baginya untuk mendapatkan rahasia komersial grup musika ratu dan grup bio pharma Yang membuatnya bingung adalah Darius telah menerobos masuk dan menghancurkan rencananya Darius tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri dan langsung melukainya Sebelum menuntut agar dia mematahkan lenganya untuk meminta maaf kepada Ratna Gordon tahu bahwa dia setuju untuk meminta maaf Dia akan mengakui kejahatan yang dia lakukan Dan baik Darius maupun tetua Klarlehugis akan menghukumnya Mengetahui bahwa dia tidak dapat menanggung akibat dari tindakannya itu Dia pun berargumen Darius dengarkan aku dulu Ini semuanya hanya kesalahpahaman Karena Ratna tidak menderita kerusakan apapun Dia bermaksud berdebat untuk tidak memikul tanggung jawab apapun Omong kosong saya bisa melihat apa yang terjadi Jadi bagaimana kesalahpahaman ini Patahkan saja lenganmu dan meminta maaf kepada nona Loksmana Apakah kamu menjadi tuli? Darius marah meraung Bab 1930 Darius biarkan aku menjelaskannya Gordon kesal karena dia tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi Aku hanya akan mengatakan ini untuk yang terakhir kalinya Majilah kesini dan patahkan lenganmu untuk meminta maaf kepada nona Loksmana Darius meraung marah Gordon marah dengan produk musikara 2 group Beberapa hari yang lalu dan Darius tertaksa bernegrisasi dengan Iwan dengan harapan dapat melindungi Gordon Pada akhirnya Iwan memutuskan untuk melepaskan Gordon untuk menghormati Darius dan group Who guess? Gordon tidak hanya tidak mengambil pelajaran itu Tetapi tindakannya juga meningkat dan dia bahkan menculik Ratna Darius tahu bahwa dia tidak dapat melindungi Gordon untuk kedua kalinya dan jika dia menyerahkan Gordon kepada Iwan Iwan akan menghancurkan Gordon Terlepas dari apa yang dilakukan Gordon dia tetaplah saudara ipar Darius Jadi itu adalah hal terakhir yang ingin dilihat Darius Oleh karena itu dia bersikiras agar Gordon mematahkan denganya untuk meminta maaf agar Ratna dapat memaafkannya sebelum Iwan berdigas Karena Ratna tidak terluka Iwan mungkin melapiaskan kemarahannya kepada Gordon Tetapi akan mengampuni nyawanya untuk menghormati keluarga Who guess Dan Darius akan dapat menjawab Iwan mengenai insiden tersebut Sejujurnya dia berusaha melindungi Gordon tetapi Gordon tidak memahami usahanya dan bersikiras untuk berdebat Tidak mungkin Seth dan Joel ingin menyerang Ratna dan aku membawanya ke sini untuk melindunginya Selain itu aku tidak melakukan kesalahan apapun atau menyakitinya Jadi mengapa aku harus meminta maaf padanya? Gordon membalas dengan keras kepala Apakah kamu benar-benar masih berdebat setelah semua yang telah kamu lakukan? Apakah kamu mempunyai keinginan untuk mati? Jika kamu tidak mau mematahkan lenganmu, aku akan membantumu dengan itu Dengan marah Darius melangkah menuju Gordon Darius, aku tidak berdebat, aku mengatakan yang sebenarnya Aku kakak iparmu, kenapa kamu percaya pada orang luar terhadapku? Karena ketakutan, Gordon tersandung dan mundur Selama kedua insiden ketika produk musik ratu grup ditukar Dan ketika Ratna ditangkap, Darius memihat iwan dan melukai Gordon dua kali karena ampun Pada saat ini Darius tidak mematahkan menganya sebagai pemintaan maaf kepada Ratna Dan Gordon mau tidak mau membenci Darius karenanya Dasar bajingan betapa tidak tahu malunya dirimu Aku akan membunuhmu saat ini juga jika kamu bukan kakak iparku Karena tidak merasakan penyesalan dari Gordon, Darius menjadi sangat marah Tanpa penundaan lebih lanjut, dia melesat ke depan dan meraih lengan Gordon Untuk mematahkannya dengan paksa sehingga dia bisa menjawab Ratna dan iwan Terima kasih telah menonton!